Indonesia punya sejarah panjang tentang diskriminasi pada kelompok yang rentan, yang terpinggirkan, kelompok marginal. Seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi, media mengambil peran yang semakin besar terhadap terciptanya kondisi ini. Dalam masyarakat yang demokratis, media diandalkan untuk memberdayakan warga, memberi informasi yang akurat dan relevan, serta menjadi ruang ekspresi yang beragam. Namun, stigma, stereotipe, dan pengucilan masyarakat berdasarkan identitasnya sering menjegal impian ini. Seringkali, media justru berperan bukan untuk menghapus stigma, melainkan sebaliknya, melanggengkan diskriminasi. Isu ini sudah jadi perhatian banyak orang. Berbagai kalangan sudah membuat berbagai intervensi untuk memperbaiki keadaan. Tapi sejauh ini, belum ada yang pernah mengukur hasilnya secara sistematis. Remo TV membuat indeks media inklusif untuk mengisi celah ini. Indeks media inklusif bisa dilihat sebagai raport yang mengukur seberapa ramah media di Indonesia pada kelompok marginal. Sebagai proyek perdana, indeks media inklusif 2019 ini dibuat dengan mengumpulkan berita-berita dari 10 media daring nasional. Kelompok marginal yang diteliti adalah warga dengan disabilitas, komunitas religius, minoritas gender dan seksualitas, dan perempuan yang mengalami kekerasan. Dalam pembuatan indeks ini, kami menganalisis 1938 sampel berita sepanjang 2019. Kami mengukur tiga aspek dari pemberitaan media daring. Afirmasi media, standar jurnalistik, dan aksesibilitas situs. Aspek afirmasi media meliputi upaya media dalam memberikan ruang pada kelompok marginal. Aspek ini memiliki tiga variabel. Pertama, representasi atau seberapa sering media memberikan ruang bagi kelompok marginal untuk membicarakan isu mereka sendiri. Kedua, tone atau sikap yang ditunjukkan narasumber terhadap isu kelompok marginal. Proporsi sikap positif, negatif, dan netral dari narasumber yang diberikan oleh media dapat membantu kita menilai sikap umum dari suatu media terhadap isu marginalitas. Ketiga, skala pemberitaan atau cara media membingkai besaran pemberitaannya. Kami membagi skala pemberitaan ini dalam dua bingkai, episodik dan tematik. Bingkai episodik adalah pembingkaian yang berfokus pada individu dan kasus. Sementara bingkai tematik adalah pemberitaan yang berfokus pada tren dan konteks isu. Dalam aspek standar jurnalisme, kami menilai media dengan lima variabel. Pertama, keberimbangan atau seberapa adil media dalam memberikan ruang yang setara pada berbagai pihak dalam suatu konflik. Kedua, perlindungan privasi atau sejauh mana media melindungi identitas pribadi dari narasumber atau subjek berita. Ketiga, sensasionalisme atau narasi berita yang menggunakan deskripsi dan pemilihan kata secara vulgar untuk menarik pembaca. Keempat, judul clickbait atau penjudulan yang mengelabuhi dan bahkan melebih-lebihkan suatu peristiwa. Kelima, marking atau penandaan yang tidak relevan terhadap isu berita. Kita banyak menemukan penandaan kayak gini di kasus-kasus kriminal. Ketika terjadi suatu tindak pidana, identitas individu dari kelompok marginal seringkali dimunculkan. Entah itu jenis disabilitasnya, orientasi gender dan seksualitas, maupun agama dari subjek berita. Identitas-identitas ini sebenarnya tidak terkait sama sekali dengan tindak pidana yang dilakukan. Ketika identitas ini dimunculkan, media justru memberikan stigma bagi kelompok marginal. Aspek terakhir yang kami nilai adalah aksesibilitas website atau tingkat kemudahan akses dan navigasi website bagi disabilitas netra. Lalu bagaimana hasilnya? Dalam aspek standar jurnalisme, 10 media daring yang kami teliti memiliki performa yang cukup baik. Dari angka 0 sampai 10, skor paling tinggi dimiliki oleh Tirto, yakni 9,82, dan paling rendah ditempati oleh Tribun News, yakni 8,21. Namun, media daring sangat lemah dalam dua aspek lainnya. Dalam aspek aksesibilitas situs, Okizon yang menempati peringkat paling atas hanya memiliki skor 6. Sementara itu, skor paling rendah dipegang oleh Republika dengan nilai 2 poin. Dalam aspek afirmasi media, kondisinya lebih buruk lagi. Tirto menempati urutan pertama pada aspek ini dengan skor 4,31. Skor yang sangat rendah bahkan untuk peringkat pertama. Hal ini menunjukkan buruknya kinerja media daring dalam membuat liputan yang ramah terhadap kelompok marginal. Media hanya mengalokasikan 18,7 persen bagi narasumber marginal ketika membicarakan isu mereka sendiri. Artinya, secara umum, media daring di Indonesia memang belum berupaya memberikan ruang bagi kelompok marginal untuk bersuara. Padahal, ketika membicarakan suatu isu, kelompok yang terlibat dan terdampaklah yang paling penting untuk didengar suaranya. Hasil dari Indeks Media Inklusif ini menunjukkan dua pekerjaan rumah besar yang perlu dibenahi media. Pertama, meningkatkan afirmasi atau ruang yang adil bagi kelompok marginal untuk bersuara. Penyediaan ruang ini dapat dilakukan dengan mengupayakan penghadiran narasumber dari kelompok marginal, menyeleksi ton dari narasumber yang hadir dalam berita, serta membingkai berita sebagai isu tematik, bukan episodik. Kedua, pengembangan situs yang ramah terhadap warga dengan disabilitas. Tanpa portal yang dapat diakses oleh warga dengan disabilitas, kesetaraan hak atas informasi tidak akan tercapai. Segala pembenahan ini bukanlah tujuan akhir. Ini adalah jalan untuk mewujudkan ekosistem media yang inklusif. Ekosistem yang menyediakan ruang aman bagi semua orang untuk bersuara. Untuk kita dapat mengenal beragam suara. Sistem yang memungkinkan mereka yang selama ini terbingkirkan, dapat diakui hak dan martabatnya sebagai manusia. Terima kasih telah menonton!